Kecamatan Batam Kota sampai saat ini masih berstatus zona merah untuk kasus COVID-19 dengan jumlah kasus aktif terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Selain itu, beberapa wilayah kecamatan dinyatakan masuk wilayah zona kuning dan mengalami penambahan kasus. Dari data Satgas COVID-19 pada 22 Agustus 2022, saat ini 38 warga Batam dinyatakan positif aktif COVID-19. Jika dibandingkan dengan beberapa waktu lalu, kasus aktif COVID-19 di kota Batam mengalami penurunan. Bahkan, kecamatan Batam Kota yang sebelumnya menjadi zona merah saat ini berubah menjadi wilayah yang berstatus zona orange dengan 19 kasus aktif masyarakat yang terpapar COVID-19 dan sedang dalam perawatan. Sementara untuk wilayah yang berstatus zona kuning, semula berjumlah 7 kecamatan. Kini berkurang menjadi 6 kecamatan, yaitu kecamatan Dongsa sebanyak 1 kasus. Kecamatan Bengkong 3 kasus, kecamatan Sekupang 5 kasus, kecamatan Lubuk Baja 6 kasus, kecamatan Sagulung 3 kasus, dan kecamatan Batu Ampar 1 kasus. Wilayah yang masih berstatus zona hijau yaitu kecamatan Seybeduk, kecamatan Galang, kecamatan Belakang Padang, kecamatan Batu Aji, dan kecamatan Bulang. Berdasarkan data Tim Gugus Tugas Percepatan Pendanganan COVID-19 Kota Batam, hingga awal pekan ini total akumulasi warga Batam yang terserang COVID-19 sejak awal pandemi mencapai 31.197 kasus aktif. Rincian data sebanyak 30.236 selesai isolasi atau dinyatakan sembuh, dan 923 meninggal dunia. Dimana tingkat kesembuhan mencapai hingga 96,916 persen. Diketahui sebelumnya, Satgas COVID-19 Kota Batam mencatat terdapat dua pasien COVID-19 meninggal dunia. Dua pasien tersebut yaitu pria 53 tahun warga Kapling Seroja Sagulung. Sebelumnya pasien sempat dirawat DRS Ude Mbung Fatimah. Sedangkan pasien lainnya yaitu bayi berusia 1 tahun warga kawasan Puri Loka 2, Sungai Panas, Batam Kota. Dengan masih adanya pasien COVID-19 di Kota Batam, merupakan bukti bahwa COVID-19 belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, khususnya saat berada di dalam ruangan. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.